Intro Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Miss Miss Hartati Di video pembelajaran hari ini Anak-anak sekarang kalian buka halaman 119 Kita akan membahas penilaian akhir tahun paket 1 Kita masuk ke bagian A ya anak-anak Nah di bagian A ini ada cerita Bayu Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 Nah Miss baca dulu ceritanya ya Sore hari tadi hujan turun sangat lebat Hujan tersebut disertai titik-titik Sehingga menyebabkan beberapa ranting pohon patah Ranting-ranting tersebut pun berjatuhan di jalan Sehingga menyebabkan lalu rintas terganggu Para warga sekitar pun berinisiatif Membesikan ranting-ranting tersebut dari jalan Anak-anak sekarang kita lihat pertanyaan nomor 1 Dampak yang terjadi karena hujan lebat tersebut adalah apa anak-anak? Ayo Yang A jalan menjadi kotor B lalu rintas terganggu C ranting-ranting pohon patah Yang mana yang lebih tepat anak-anak? Iya yang B lalu rintas terganggu Sekarang kita masuk yang nomor 2 Kosa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat pada teks di atas adalah Nah apa anak-anak? Tadi kan ada hujan tersebut disertai dengan apa? A petir B angin C mendung Mana yang lebih tepat anak-anak? Ya disertai dengan angin Angin itu menyebabkan ranting-ranting pohon itu menjadi patah Sekarang kita masuk ke nomor 3 Perhatikan gambar berikut Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah A kipas angin memanfaatkan energi angin B kipas angin memanfaatkan energi listrik C kipas angin memanfaatkan energi matahari Anak-anak kipas angin itu memanfaatkan energi apa? Ya memanfaatkan energi listrik Yang benar adalah B Nomor 4 Kompor adalah peralatan rumah tangga yang menghasilkan sumber energi Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah Nah kompor itu menghasilkan apa anak-anak? Ya menghasilkan sumber energi? Ya benar kimia ya anak-anak ya Yang jawabannya adalah B Nomor 5 Ibu menempelkan Uang titik-titik ke sebuah mesin agar dapat masuk ke halte Transjakarta Kata yang tepat untuk mengisi kalimat di atas adalah A B Komunikasi B Komunikasi C Transportasi B Komunikasi Kata yang tepat untuk mengisi kalimat di atas adalah A Tugu Sekarang kita masuk bagian B Saat cuaca yang panas tubuh kita mengeluarkan titik-titik berupa cairan Kata yang tepat untuk penyataan tersebut adalah titik-titik Ya kendaraan tersebut Ya kendaraan bermotor Nomor 4 Traktor adalah teknologi yang dipakai di bidang pertanian untuk titik-titik sawah menggantikan kerbau Untuk apa traktor anak-anak Ya untuk membaca Enam SMS adalah layanan titik-titik yang dapat digunakan dari fitur telepon genggam Kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah Apa anak-anak Ya layanan pesan Untuk menjawab nomor 7 dan 8 Itu ada teks bacaannya ya anak-anak ya Doni sedang berada di depan rumahnya dan menghadap ke arah utara Sebelah kiri rumahnya adalah rumah Mitah Di sebelah kanan rumahnya adalah rumah Ibu Dewi Di belakang rumah Ibu Dewi adalah tanah kosong yang ditanami pohon singkong mirip Pak Usman Sekarang kita masuk nomor 7 Berdasarkan penjelasan teks tersebut Tanah kosong itu berada di sebelah titik-titik rumah Doni Di sebelah mana anak-anak Ya di sebelah selatan Nomor 8 Rumah yang berada di barat rumah Doni adalah rumah titik-titik Rumah siapa anak-anak Ya rumah Mita Nomor 9 Amati gambar berikut Lihat tuh ada gambar rampu-lampu lalu lintas ya Nah arti rampu lalu lintas tersebut adalah Apa anak-anak? Ya bener Dilarang masuk Nomor 10 Rambu lalu lintas terpasang agar pengguna jalan dapat titik-titik lalu lintas Kata yang tepat untuk melengkapi penyataan tersebut adalah Untuk apa anak-anak lampu lalu lintas itu dipasang? Ya supaya penggunanya dapat menaati rambu-lambu lalu lintas Jawabannya adalah menaati rambu-rambu Anak-anak demikianlah pembahasan untuk paket 1 Nah untuk paket 2 yang halaman 123 sampai 125 Anak-anak kerjakan sendiri ya Dari bagian A dan B Anak-anak kerjakan langsung di buku cetak dengan menggunakan pensil Nah demikianlah video pembelajaran untuk hari ini ya Anak-anak Oke sampai jumpa Bye-bye Bye-bye